Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat mas bro teknik? Dimanapun sahabat mas bro teknik berada Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan saya doakan semoga sehat selalu Panjang umur, dimurahkan rezekinya Dan tentunya dilancarkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini Mas bro teknik kedatangan sebuah gerinda Gerinda dengan merek mark kita Informasi dari yang punya Gerinda ini katanya mati Tidak bisa digunakan Untuk itu mas bro teknik akan berbagi Cara memperbaiki gerinda yang mati tersebut Langkah pertama Kita siapkan satu buah multitester Langkah yang kita ambil Yang pertama yaitu kita pastikan untuk Kabel power Nah disini Terlihat ya bahwa Plus dan minusnya Ini Tersambung ya Ini kita Buka Kita pastikan lagi Untuk pengecekan Kabel powernya Kita lepas ya Dua skrup Disini ada dua skrup Disini ada dua skrup Untuk Bodi dari Gerinda ini Nah setelah Tutup dari Bodi ini terbuka Ini kita Pastikan yang tadi sudah kita curigai Di bagian kabel power Kita Ukur ya Sekali lagi Untuk memastikan bahwa Kabel power ini ya Ternyata masih Nyambung Kemudian kita Cek ya Dengan Melakukan ya Pemindahan untuk on off Dari saklar Ini juga sama Ternyata Posisi on Ataupun off Ini Nyambung ya Artinya disini ada Kemungkinan besar Ini dari Kabel power Ini Dengan kita Perulang kali ya Kita lakukan pengecekan Ternyata masih Nyambung Kemudian Kita buka Untuk Saklar ya Karena Ada dua kemungkinan Antara Saklar yang rusak Ataupun Kabel power ya Ini kita buka ya Saklarnya Dengan menggunakan Tang lancip Itu untuk membuka Mur ya Disini ada mur kecil Kita lepas Dan kita tarik Setelah Kita Buka ya Untuk saklar Kita Lepas ya Salah satu Kabel Kabel dari Kabel power Yang menuju ke Saklar Kemudian Saklar sendiri Kita ukur Apakah Saklar ini Normal Atau Sudah Shot Ini Sahabat Mas Bro Teknik Bisa Dilihat ya Bahwa Saklar ini Pada posisi off Tidak nyambung Kita pindahkan Ke posisi on Nah ini Nyambung Artinya Saklar ini Masih Bagus ya Jadi Di bagian saklar Tidak ada kerusakan Untuk itu Bisa Mas Bro Simpulkan Bahwa Kerusakan Mati Kerinda ini Dikarenakan Dari Kabel power Terakhir Kita untuk Meyakinkan Kondisi Kerinda Ini Terlihat Bahwa Kita Cek Ternyata Kabel plus minus Ini Nyambung Nah ini Bisa terlihat Di Akometer Terlihat Sekali Bergerak Artinya Ini Nyambung Plus Juga Nyambung Ke Negatif Juga Nyambung Kemudian Setelah Kita Yakin Bahwa Kabel ini Ada Kerusakan Kita Coba Bandingkan Dengan Kabel Yang Kabel Power Yang Masih Normal Ini Bisa Untuk Perbandingan Bahwa Kabel Yang Normal Saat Kita Hubungkan Ini Salah Satu Pasti Nyambung Kemudian Ke Salah Satu Kabel Ini Juga Sama Nyambung Saat Kita Balik Itu Tidak Bisa Nyambung Kesimpulannya Bahwa Perusakan Gerinda Ini Pada Kabel Setelah Itu Kita Cek Ternyata Kabel Power Sendiri Sudah Ada Isolasi Apakah Dari Isolasi Disini Ini Juga Belum Bisa Kita Simpulkan Bahwa Sambungan Disini Nanti Setelah Kita Buka Kemudian Kita Potong Untuk Bagian Kabel Yang Ada Isolasi Ini Setelah Terpotong Kemudian Kita Kupas Kita Buka Untuk Kita Sayat Bagian Kabel Untuk Memastikan Kondisi Kabel Ini Masih Oke Atau Tidak Setelah Sambungan Isolasi Tadi Atau Sebelum Sambungan Isolasi Setelah Selesai Kabel Ini Terkerupas Kita Ukur Lagi Dengan Menggunakan AVO Apakah Kondisi Kabel Ini Masih Oke Bisa Dilihat Ya Ternyata Nah Lihat Bahwa Kita Ukur Ya Kedua Posisi Ini Nyambung Artinya Bagian Kabel Yang Ke Gerinda Ini Kondisinya Sudah Short Kemudian Untuk Kabel Yang Mendekati Colokan Atau Ceknya Ini Kita Kupas Apakah Kabel Yang Panjang Yang Masih Panjang Ini Masih Oke Ini Bisa Kita Lihat Setelah Kita Kupas Ya Nah Ini Kita Cek Lagi Bisa Sahabat Mas Bro Teknik Lihat Bahwa Kondisi Kabel Yang Masih Panjang Ini Masih Oke Ya Ini Kalau Kita Pindah Ini Tidak Nyambung Satunya Nyambung Ini Juga Kebalikannya Ini Nyambung Kalau Kita Cek Satunya Ini Tidak Nyambung Artinya Kabel Ini Masih Bagus Dan Yang Rusak Yang Kabel Dari Isolasi Tadi Mendekati Gerinda Nanti Yang Potongan Yang Rusak Kita Ganti Kita Sambungkan Kita Sudah Siapkan Sepanjang Kabel Tadi Yang Rusak Kemudian Kita Solder Untuk Sambungan Kabel Supaya Lebih Kuat Setelah Kita Sambung Dengan Solder Kita Lapisi Dengan Isolasi Supaya Tidak Terjadi Onslate Atau Short Kemudian Baru Kita Sambung Untuk Kabel Yang Menuju Ke Gerinda Ke Dinamonya Ini Kita Pasang Ke Saklar Untuk Satu Kabel Powernya Kemudian Setelah Tersambung Dengan Saklar Kita Rakit Kembali Untuk Kondisi Pemasangan Saklar Dan Tutup Dari Bodi Gerinda Ini Kita Pasang Lagi Ini Untuk Saklar Tadi Tadi Ada Mur Kecil Kita Pasang Kita Kencangkan Dengan Tang Lancip Sampai Maksimal Sampai Kencang Betul-betul Kencang Terakhir Sebelum Memasang Tutup Dari Bodi Gerinda Ini Untuk Kabel Kabel Kita Rapikan Kemudian Untuk Posisi Dari Tanda On Off Jangan Sampai Terbalik Di Atas Setelah Kedua Skrup Pencang Kemudian Kita Masukkan Power Kita Tes Alhamdulillah Gerinda Kembali Normal Semoga Bermanfaat Buat Sahabat Maju Teknik Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh